Intro Terkait dengan adanya kejadian luar biasa pemadaman listrik selama 16 jam yang hampir terjadi di seluruh Pulau Jawa dan Bali Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah, Kementerian ESDM, BUMN, dan PLN melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui kepastian penyebab utama pemadaman sehingga tidak terjadi kembali pemadaman yang sangat merugikan masyarakat dan perekonomian nasional Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI, Kurtubi, mengatakan masyarakat sangat dirugikan akibat pemadaman listrik yang terjadi puluhan jam tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya Kurtubi pun mendesak pemerintah segera menyelesaikan investigasi penyebab pemadaman listrik sehingga ke depan hal seperti ini bisa dicegah Kita harapkan menguak secara jujur, fair apa penyebab sebenarnya sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kejadian ini Listrik di negara kita amat sangat penting Baru mati 8, 15, 12 jam Bahkan 30 jam, MRT contohnya, menderita Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir menyatakan Komisi 7 mendorong perusahaan listrik negara atau PLN melakukan investigasi secara independen dan terbuka Nasir menilai, masyarakat perlu mengetahui secara pasti penyebab utama terjadi pemadaman listrik selama puluhan jam Kami akan memantau investigasi PLN dan rapat ini akan kami lanjutkan dalam masa sidang berikutnya untuk melakukan pendalaman dan kejadian ini akan kita lihat sampai di mana kejadian dan kasus-kasus ini bisa kita buka dan kita jelaskan lebih jelas ke publik nanti Hilman Hidayat dan Koko, TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!